Setelah bertemu dengan Dimas, akhirnya Jeffrey dan Novia pun tahu kalau Michael sepertinya memfitnah dan mengkambing hitamkan Novia kembali. Makanya Michael sampai sekarang takut banget nih untuk mengakui kesalahannya di hadapan Arjuna Wardana. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tegdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Sabtu 23 September 2023. Setelah Topan sadarkan diri, akhirnya Topan menceritakan kalau Michael ini memang sengaja menyusun strategi agar bisa kabur dari Jeffrey dan Novia. Makanya Michael nekat membanting setir mobil yang dikendarai oleh Topan yang berakhir dengan kecelakaan hebat. Dan Topan pun sadar kalau ini semua memang sudah direncanakan oleh Michael dan sebelumnya Michael ini memang sengaja meminta bantuan seseorang untuk menyelamatkan dirinya. Dan benar saja di saat kecelakaan itu terjadi, Michael dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Dan hal tersebut tentunya membuat Topan juga tidak berdaya untuk melawan orang-orang tersebut, orang-orang suruhan dari Michael ini. Karena memang Topan dan teman-temannya yang lain juga sudah tidak berdaya karena kecelakaan ini. Dan hal tersebut membuat Jeffrey dan Novia pun merasa bertanya-tanya nih, kenapa sih Michael ini setakut itu untuk mengakui kesalahannya kepada Arjuna Wardana. Karena ya walau bagaimanapun mungkin memang Arjuna Wardana ini memang sangat amat menakutkan. Tapi kan tetap aja nih, kenapa harus setakut itu Michael kepada Arjuna Wardana kalau tidak ada hal yang dirahasiakan nih. Dan hal ini membuat Jeffrey jadi kepikiran sama Dimas nih guys. Karena Dimas ada hubungannya pasti dengan semua ini. Dimas lah yang pergi ke Malang untuk berusaha mencelakai Novia. Dan pastinya itu adalah suruhan dari Arjuna Wardana. Dan ketika Jeffrey menghubungi Dimas, Dimas tidak mau memberikan keterangan apapun karena dia merasa sekarang dia sudah tidak ada hubungan lagi dengan Arjuna Wardana dan keluarga serta semuanya nih. Dengan anak serta istri dari Arjuna Wardana ini. Jadi ya dia merasa kalau tidak ada lagi nih hubungan dan tidak ada lagi kaitannya Dimas dengan Jeffrey. Tapi Jeffrey tentunya sangat amat penasaran kenapa Dimas tiba-tiba mematikan teleponnya dan tidak mau memberikan kesaksian tentang ini. Dan Mimin yakin nanti Jeffrey bisa bertemu dengan Dimas agar nanti Dimas pun bisa menceritakan tentang Michael yang kembali mengkambing hitamkan Novia dan memfitnah Novia. Makanya nih Dimas akhirnya disuruh oleh Arjuna Wardana untuk mencelakai Novia. Dan pada akhirnya Jeffrey dan Novia pun tahu nih kalau permasalahan Michael yang takut mengakui kesalahannya sama Arjuna Wardana ya karena sebelumnya dia sudah kembali membohongi Arjuna Wardana untuk kedua kalinya. Nah gini nih guys masalah Jenoff memang sangat amat bertubi-tubi nih sekarang. Jeffrey Novia versus Michael dan omnya nih. Nah sepertinya om dari Michael ini ya memang orang yang penting juga dan mungkin setara dengan Arjuna Wardana nih guys. Kemudian Jeffrey dan Ovia juga ya masih bermasalah dengan Pak Arjuna Wardana. Nanti Arjuna Wardana juga bakalan dibantu oleh Bono dan anak-anak buahnya juga nih. Kemudian kita juga akan melihat sekarang permasalahan Jeffrey dan Ovia ini bertambah pula. Dengan adanya kasus Bu Astrid yang secara teledor membuat Kinara tenggelam dan sekarang Bu Astrid sangat amat dibenci oleh keluarga Samsul. Nah terutama Jeffrey nih. Jeffrey benar-benar bakalan banyak banget permasalahan hidup yang akan dia jalani kedepannya. Apalagi Jeffrey juga harus menjaga Novia dengan ketat banget nih. Karena walau bagaimanapun Novia ini ya memang harus dijaga banget ya guys. Sedikit saja Jeffrey oleng atau tidak memperhatikan Novia. Wah Novia bisa jadi nyawanya akan melayang dan tidak akan bisa diselamatkan nih. Jadi intinya sekarang ya Jeffrey harus melibatkan polisi untuk mencari Michael ini. Karena walau bagaimanapun Jeffrey kan udah melaporkan Michael ke polisi ya guys. Jadi sekarang ya tugas polisi juga nih untuk mencari keberadaan dari Michael ini. Apalagi Michael juga sering banget mangkir dari panggilan polisi atas kasus penyadapan nomor handphonenya Jeffrey ini guys. Dan tentunya kalau polisi terlibat ya Jeffrey akan semakin mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan ya kalau Michael tertangkap ya pastinya permasalahan dengan Arjuna Wardana juga akan beres nih. Paling nanti ya Arjuna Wardana aja nih bermasalah dengan om dari Michael ini. Nah sampai sekarang belum tahu ya guys siapa nih om dari Michael ini namanya. Tapi ayah kandung dari Michael itu bernama Guntur. Nah tapi apa nih hubungan Guntur dengan Arjuna Wardana kemudian dengan Thomas ayah kandung dari Tami. Wah bener-bener jadi pertanyaan ya karena banyak sekali pemain baru. Apalagi yang masuk sekarang adalah pemain-pemain senior ya guys yang tidak asing juga nih. Karena sudah beberapa kali kita lihat di sinetron-sinetron sebelumnya. Nah kemudian untuk kesalahpahaman dengan Arjuna nih. Jika Michael sudah dipenjara pastinya itu bakalan selesai ya guys. Tapi sebelum itu Novia ini harus tetap dijaga ketat sama Jeffrey. Karena ya pasti bakalan ada aja nih hal-hal atau huru-hara yang akan terjadi. Kalau permasalahan dengan Michael ini tidak kunjung usai. Novia pastinya akan tetap menjadi sasaran empuk Arjuna Wardana untuk membalaskan dendamnya. Karena sampai sekarang pun Arjuna Wardana masih sangat sakit hati sama Novia. Karena dia menilai Novia lah yang menjebloskan dia ke penjara. Nah kemudian nih guys. Nanti pasti Jeffrey dan Novia bakalan emosi banget melihat mamanya. Yang didorong oleh Jonathan dan video tersebut tersebar di media sosial dan sangat amat viral. Padahal Jeffrey sudah menjalin hubungan yang baik nih dengan Miranti, Jonathan, dan Pak Samsul. Dengan memberikan Jonathan modal untuk membangun usahanya yaitu usaha fotografi. Kemudian dia juga memberikan pekerjaan kepada Miranti. Hingga Miranti menjadi penulis nomor satu sekarang di Indonesia. Karena sinetronnya juga memperoleh rating pertama nih di Indonesia. Harusnya ya dengan kebaikan dari Jeffrey seperti itu ya adalah ya sedikit hormat dari keluarga Samsul ini kepada Bu Astrid. Bukannya malah kesetanan seperti di episode kemarin ya. Dan pastinya nanti Jeffrey dan Novia ini sangat amat sakit hati melihat Bu Astrid, Mama Jeffrey, dan Mertua Novia ini sangat amat dijahatin sama keluarga Pak Samsul ini. Pastinya nanti bakalan banyak juga kesalahpahaman yang akan terjadi kalau ini semua tidak diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Dan untuk Jonathan serta Miranti kemudian Pak Samsul, tolong deh ya jangan menganggap orang itu sama aja semuanya dengan Arjuna Wardana. Bahkan Bu Astrid dan Jeffrey itu sangat amat berbeda 180 derjat sifatnya dengan Arjuna Wardana. Tapi kenapa sih masih diperlakukan seperti halnya orang jahat? Karena walau bagaimanapun kalau dipikir-pikir ya tidak kesalahan dari Bu Astrid aja nih karena sudah melalaikan Kinara. Yang harusnya menjaga Kinara kan Pak Samsul ya bukan Bu Astrid. Jadi ya harusnya Pak Samsul berusaha dong untuk bisa menjaga cucunya. Dan kalau dipikir-pikir Pak Samsul juga kan yang memperbolehkan Kinara untuk bermain di rumahnya Arjuna Wardana. Jadi sekarang kenapa harus menyalahkan Bu Astrid? Nah ini nih yang bikin kita kesel banget ya. By the way untuk Michael ya kita cukup bertanya-tanya nih siapa sebenarnya Papa dari Michael ini? Apa peran Guntur ini dan sehebat apa nih si Guntur Papa dari Michael ini hingga bisa menolong orang lain yang akhirnya om tersebut menolong Michael di episode kemarin? Bener-bener jadi pertanyaan banget ya karena emang banyak pemain baru. Jadi kita bener-bener dibikin penasaran nih dengan alur cerita Sinetron Takdir Cinta yang kupilih selanjutnya. Udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.